Intro Assalamualaikum Radar Kembali lagi bersama saya Bang Robert Yang pastinya selalu setia menemani kegabutan anda Ya karena ada misi rahasia yang diberikan naik fury kepada tim kami Kami jadi jarang upload Gimana kabar kalian semua? Sehat? Jadi di video kali ini saya akan membahas film baru tahun 2022 yang berjudul The Gray Man Film ini disutradarai oleh Anthony Russo Bergenre action adventure yang dibintangi oleh Ryan Gosling Berperan sebagai Kurt Gensry Dan Captain America Chris Evans berperan sebagai Lord Hansen Selain dua orang tersebut masih banyak aktor lainnya Sebelum kita lanjut saya mengingatkan kepada kalian agar tetap jaga kondisi kesehatan Mengingat cuaca ekstrim saat ini membuat rentan terhadap penyakit Selain itu ayo bantu channel ini untuk lebih berkembang agar saya dan Panayagan lebih bersemangat Bang Robert akan kasih waktu kalian untuk klik tombol subrek di pojok kanan bawah Oke tanpa berlama-lama lagi, maka langsung saja Sikat pet Di awal film tepatnya tahun 2003 diperlihatkan seseorang di sebuah penjara Florida Dia bernama Curlan Gentry Atau kita panggil saja Gary Disana ia sedang diinterogasi oleh petugas CIA yang bernama Donald Fitz Zory Terkait kasus maling hayam yang meresahkan warga sekampung Eh bukan 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 disini si Gary ini dipenjara karena kasus pembunuhan Disini Donald mengajak Gary untuk berunding agar mereka bekerja sama untuk bekerja sebagai bagian dari CIA Gary ditugaskan untuk membunuh para penjahat Singkat cerita mereka berhasil bernegosiasi untuk bekerja sama 18 tahun kemudian scene berpindah ke Bangkok, Thailand Diperlihatkan Gary berada di sebuah pesta Dia sedang bersantai memakai jas warna merah Dia kemudian dihampiri oleh wanita yang bernama Miranda Miranda memberikan sebuah pistol air Ternyata pistol air tersebut adalah akses kunci untuk masuk ke dalam ruangan rahasia yang sudah tim CIA rencanakan Dia masuk ke ruangan tersebut dan membuka sebuah suplai yang didalamnya terdapat sebuah senjata api Tak lama Gary dihubungi oleh para operator taktis CIA yang berada di Langley Gary ditugaskan untuk mentiwaskan seorang mafia yang mengancam keamanan nasional Kini Gary adalah Syerasik yang mungkin ada agen lainnya seperti si Gentry sebelum ia direkrut oleh CIA Oh jadi si Gary itu yang ke enam gitu Jadi Syerasik Disini Gary harus segala melakukan tugasnya sebelum mafia tersebut melakukan transaksi Terlihat mafia tersebut masuk ke dalam pesta Saat target atau mafia tersebut berada dalam sasaran tembak si Gary Dia ragu untuk mentiwaskan mafia tersebut Karena di dekatnya terdapat seorang anak kecil Para operator taktis CIA kecewa akan hal tersebut Namun kita lihat saja aksi selanjutnya Dan benar saja ternyata CIA sebelumnya pernah merekrut ekskriminal seperti Gary Mafia yang diburu oleh Gary adalah Syerafor Berarti dia adalah agen sebelum Gary direkrut oleh CIA Sebelum Syerafor itu tewas Dia bercerita bahwa sebenarnya para operator taktis atau lebih tepatnya si Danny Carmichael adalah sampah Ia mengatakan dia sendirian sampai terluka seperti sekarang itu karena CIA Sebelum menapas terakhirnya ia memberikan sebuah kalung leontin kepada Gary Di scene lain diperlihatkan ternyata para CIA mencari sebuah barang Mungkin itu adalah kalung yang diberikan kepada Gary Di sini Danny berkata bahwa program Syera harus dimusnahkan Nah sedikit ada sebuah gambaran yang harus digarisbawahi Bahwa Danny sendiri berkata seperti itu Oke lanjut Tak lama Danny menelpon kepada Gary Menanyakan status kejadian tadi Kenapa ia tidak menembak sasaran tersebut Ia menjelaskan sambil membuka kalung yang Syerafor berikan tadi Ternyata kalung tersebut di dalamnya terdapat sebuah flash disk Hal itu membuat Gary penasaran Singkat cerita Ia sudah berada di sebuah warnet untuk mengetahui isi flash disk tersebut Terungkap bahwa di dalam flash disk tersebut ada sebuah video Danny Dan sebuah data rahasia yang belum terungkap Jadi mungkin wajar kenapa si Syerafor berkata bahwa si Danny adalah sampah Jadi bukan tanpa sebab ia sudah tahu siapa sebenarnya Danny Jadi di sisi lain si Danny sangat terobsesi untuk menemukan kalung tersebut Karena untuk menghilangkan sebuah jejak Kitu mereh Scene berpindah ke Baku, Azerbaijan Seseorang yang bernama Pitts ditelpon oleh Gary Dijelaskan Pitts adalah agen yang sama seperti Gary Dia adalah seorang Syera Namun ia dipecat oleh Danny Mereka mengobrol dan pada akhirnya Max mengarahkan Gary untuk penjemputan Ia diarahkan untuk pergi ke sebuah lapangan udara di dekat Chiang Mai Berpindah ke scene lain diperlihatkan Danny Berencana merekrut seorang sosiopat yang bernama Lod Seperti biasa sedikit merumasi buat kalian ya Jadi sosiopat adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan sikap antisosial Penyebab sosiopat belum diketahui secara pasti Namun perilaku ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik Dan pengalaman traumatis pada masa kakak-kakak Kitu meren Danny menelpon Lod untuk segera melenyapkan Syerasik Alias si Eri Rupanya disini benar terungkap bahwa Danny menyembunyikan sesuatu yang bisa membuatnya dipenjara Jadi wajar jika Danny sangat terobsesi untuk mencari dan melenyapkan bukti yang terdapat pada flash disk Singkat cerita Danny dan Lod si sosiopat itu bekerjasama Scene berpindah kepada Gary alias Syerasik Yang sudah sampai berada di lapangan udara di Chiang Mai Untuk penjemputan Disini diperlihatkan Pits bukan orang sembarangan Ia memiliki pasukan untuk menjemput Gary Diperlihatkan Pits bertemu dengan Lod Dan mereka mengobrol Disini Lod berkata bahwa anak buah Pits yaitu si Gary Namun Lod mengancam Pits dengan cara menculik keponakannya Dan menyuruh Pits untuk menghabisi si Gary Entah apa yang dipikirkan si Pits Atau mungkin itu adalah rencana darinya Ia mengisaratkan anak buahnya yang menjemput si Gary Untuk mentiwaskan si Gary Agar kalian lebih menikmati kita lihat saja Apakah Gary berhasil ditewaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Nah, gimana? Begitu menegangkan? Ini baru awal film, kalian sabar dulu. Akan ada aksi-aksi yang lebih seru. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu channel ini. Mengrobet akan menghitungnya. Satu, dua, tiga, oke lanjut. Gary yang gagal ditewaskan mengingat dia adalah lelakon sesungguhnya. Ia berhasil selamat dan berada di Turki. Gary menelpon Fitz yang sedang berada di mobil bersama Lord. Fitz berkata ia diancam oleh Lord yang mengancamnya karena Lord menculik keponakan Fitz. Jadi dengan berat hati, Fitz harus pasrah dan mengikuti perintah Lord. Saat menelpon pertama kalinya Gary dan Lord berinteraksi, Lord mengancam agar segera memberikan bukti agar Lord tidak memenggalnya, tapi Gary tidak gentar terhadap ancaman tersebut. Oke, jadi kita flashback dulu ke dua tahun yang lalu, di mana Fitz dan Gary pertama kali bertemu tepatnya di London. Ternyata si Gary ini pernah membantu Fitz untuk menjaga keponakan Fitz yang berada di Hong Kong. Pedante si Gary, selain ia menjadi agen yang sangat beringas, ia juga bisa menjadi penjaga anak. Di sini Mangrobet tidak akan banyak menceritakan tentang bagaimana proses Gary menjaga keponakan Fitz yang bernama Charlie. Bukan karena sebab, karena ceritanya bisa saja seperti penjaga pada umumnya. Kembali lagi ke Gary alias Sierra Si, tiba di Wired. Ia terlihat membawa sebuah tas dan menuju ke tempat apartemen seseorang. Ternyata ia menemui seorang ahli IT yang saya sebut saja si Kumis, untuk mencari lokasi Charlie keponakan Fitz. Dengan cepat si Kumis menemukan titik lokasi Charlie. Setelah itu si Kumis membuat password, diketahui setiap password memiliki sebuah foto. Lalu Gary meminta agar sesegera mungkin untuk memprotretnya, eh mempotretnya, dan menyelesaikan password tersebut. Namun ketika saat dipoto, Kumis meminta Gary untuk maju satu langkah, dan alhasil... Gary masuk ke dalam jebakan yang telah disediakan Kumis untuk Gary. Usut-minya usut ternyata Danny telah melakukan sayembara kepada siapa saja yang bisa menangkap Gary alias Sierra Si, akan dihadiahi sebesar 50 juta dolar. Yang dimana tentu saja setiap orang berlomba-lomba untuk menangkapnya. Informasi Gary ditangkap sampai ke telinga Lord, dan juga Danny. Tak hanya mereka berdua, agen Mirana juga ikut ke tempat lokasi. Mereka langsung bergegas menuju tempat si Kumis. Di sisi lain, Gary tak tinggal diam. Berkat skill membuat bom yang ia pelajari dari YouTube, ia berhasil merakit, dan di sana terdapat saluran air yang telah ia hancurkan, sehingga membuat ia terambang ke atas. Dari jarak terdekat dan yang paling dulu datang, yaitu Lord dan Panayagan. Mereka tiba di apartemen si Kumis, dan dengan dinginnya, si Lord menembak si Kumis sebanyak 3 kali tembakan. Piu! 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 Ketika Panayagan, Lord tiba di sumber jebakan si Kumis. Tak lama bom yang telah dipersiapkan oleh Gary pun diledakan. Kita lihat saja aksi serunya. Jackpot di dunia. Apa yang diberikan? Apa itu? Setelah berhasil keluar, Gary tidak dibiarkan begitu saja. Lord menembak tepat ke sampingnya agar Gary tak bergerak. Namun tiba-tiba, Lord terkena temakan bius di kakinya. Ternyata, Agen Miranda yang melakukannya. Di sini ia membawa Gary dengan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, dan Gary pun berhasil lolos. Di scene lain terlihat, Pitts bertemu dengan Charlie yang telah diculik oleh Lord. Charlie begitu senang dan langsung memeluk Pitts dengan erat. Sementara di sisi lainnya diperlihatkan Agen Miranda beserta Gary, ternyata Miranda dituduh oleh CIA. Ia dituduh bekerja sama bersama Gary. Mereka mengobrol sampai di mana Gary memberitahukan bahwa sebenarnya, yang dicari oleh Danny adalah data yang telah transkripsi atau ya dikunci. Gary mengatakan bahwa flash disk tersebut telah dikirimkan kepada seseorang yang bernama Margaret. Mendengar hal tersebut, Miran memutuskan untuk pergi ke Praha. Di scene lain terlihat Pitts sedang disiksa oleh Lord, agar mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Singkat cerita, Gary dan Miranda tiba di Praku Praha. Ternyata di sini Margaret sedang sakit. Ia memiliki waktu 3 bulan. Di sini Gary sangat simpati kepada Margaret. Margaret berhasil membuka flash disk yang terkunci. Ternyata di dalam flash disk tersebut, terdapat sebuah video yang menjelaskan Danny adalah orang jahat, di mana dia memanfaatkan CIA sebagai pasukan pembunuhnya. Dari hal tersebut, Danny bisa mengendalikan sesuai keinginannya. Setelah selesai mengobrol dan tahu apa isi flash disk tersebut, Margaret memberikan sebuah mobil anti peluru dan terdapat berbagai senjata di bagasinya. Mobil tersebut berada di garasi pusat kota. Di waktu yang bersamaan, para pasukan Lord dan CIA sudah tiba di luar dan mengepung rumah Margaret. Kita lihat saja adegan yang sangat seru dan beradrenalin ini. Margaret mengorbankan dirinya untuk membuat Gary lolos. Setelah dia berhasil keluar, Gary kini berurusan dengan polisi lokal. Yang dimana mereka berhasil memborgol Gary. Di sisi lain pesukan SWAT dikirim untuk memburu Gary, kini dia diburu oleh semua pihak. Agar kalian lebih menikmati, saya tidak akan banyak bicara. Kita lihat saja dimana polisi lokal tim SWAT pasukan Lord dan Gary saling baku hantar. Would someone mind shooting the man handcuffed to the bench? Yang berat! Longis wahang berat! Apakah ini akan memindahkan diri pada men�ron yang berat? Mereka berat! Anggapan ke belakang beratnya. Kau? Pidak! 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 Sampai pergi! Saya tidak menikmati, saya tidak menikmati. Dan juga mereka menikmati! Sampai berat kembali ke Responsi mema. Sampai berat! Sampai pergi kembali 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 kemudian dan tentas. Jump! 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 Anjir begitu menegangkan bukan apa yang barusan kalian lihat Santai ini belum apa-apa Oke lanjut Gary berhasil melarikan diri dengan selamat bersama agen Miranda Sementara itu Lord tak ada hentinya untuk mengejar mereka Kali ini Gary dan Miranda dikejar oleh seseorang asal India yang saya sebut si Khan Disini Khan berhasil mencuri plastis Selain itu ia berhasil melukai Gary dan berhasil lolos Give it to me Mengingat Gary yang terluka Miranda membawanya ke tempat penangkaran binatang Disini Gary dapat istirahat dan menyembuhkan dirinya sendiri Selain itu disini Gary bercerita kepada Miranda soal masa lalunya dan saat pertama bertemu dengan Fitz Miranda terlihat sangat simpati mendengar cerita Gary Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke markas pusat Dimana para operator taktis CIA berada Sesampainya disana dibagi menjadi dua bagian Dimana agen Miranda mengalihkan perhatian Sementara itu Gary menyelamatkan Fitz dan Charlie Setelah berhasil mengalihkan perhatian Miranda menghancurkan ruang kontrol menggunakan RPG atau Nibar Dan benar saja dugaan Lord Gary berhasil menyelamatkan mereka Disini Lord sangat marah dan langsung mengisaratkan semua pasukan untuk segera menemukan dan menangkapnya Kita lihat saja aksinya Tiba dimana Miranda dihadang oleh Khan Dan terlibat adu mekanik Disini Miranda terlihat tertekan Mengingat karena Khan adalah laki-laki dan Miranda wanita Hal tersebut tentu saja tidak berimbang Namun entah apa yang dipikirkan si Khan atas kekacauan ini Khan tidak tertarik lagi dan memberikan plastis yang sebelumnya dicuri dari tangan Gary Lalu Khan pun pergi Disisi lain Gary harus berhadapan langsung dengan Lord Disini Lord menantang dan mengajak adu mekanik tangan kosong kepada Gary Disisi awal Gary unggul Namun Lord surang Ia mengeluarkan pisau lipat dan membuat Gary terpojok Selain itu Gary harus menerima berbagai sayatan dan tusukan oleh Lord Namun kita tahu lalakon sebenarnya dari film ini adalah si Gary Bukan si Lord si Kapten Amerika Lord berhasil dipiting sebelum akhirnya seorang wanita yang bernama Susan Menembak Lord tepat di dadanya dan membuatnya tewas Terlibat obrolan antara Gary bersama Susan Susan berbicara kepada Gary dan bernegosiasi agar Lord dijadikan kambing hitam Atas semua kejadian ini Asalkan Gary menuruti semua ucapannya Gary bisa hidup Kesepakatan pun diterima dan terlihat Gary ditandu oleh tim medis Dua minggu kemudian tepatnya di Washington DC Terlihat Gary sedang di rumah sakit Disisi lain ada rapat antara petinggi pemerintahan bersama CIA Disini benar saja bahwa Lord dijadikan kambing hitam Atau disalahkan atas semua kejadian ini Danny masih belum terungkap Dia berhasil lolos dan masih santai Ternyata Miranda dan Danny melakukan kesepakatan Miranda menyerahkan plastis tersebut Asalkan Pete selamat dan tidak terluka Setelah rapat terlihat Susan dan Danny mendatangi tempat penahanan Gary Danny dan Susan berbeda pendapat Pendapat Danny Kali ini ia harus melenyapkan dan mentiwaskan Gary alias Syerasi Sementara Susan Kagum karena Gary bisa membunuh 30 agen terbaik di dunia Disini terlibat kesalahpahaman antara Danny dan Susan Namun mereka pun melanjutkan perjalanannya ke tempat Gary Setelah tiba di depan pintu penahanan Penjaga berkata bahwa Gary tak ada aktivitas sama sekali alias dia hanya diam saja Namun kenyataannya pada saat pintu itu dibuka Semua penjaga berhasil dilumpuhkan dan Gary pun berhasil lolos Di akhir film diperlihatkan Claire Fitz berada di sebuah rumah yang dijaga oleh panayagan si Danny Claire merasa ada yang aneh dan merasa ada orang yang masuk ke ruangannya Dia melihat sebuah kaset pinil atau kaset jadul Jika kalian tidak tahu disitu ada sebuah kertas yang berisikan Mainkan aku sekeras mungkin Nah itu dia Ternyata itu adalah ulah Gary yang berniat membawa dan membebaskan Claire dari tempat itu Ia berhasil meratakan semua penjaga Dan berhasil menyelamatkan Claire dengan selamat tanpa goresan sedikitpun Dan film pun tamat Oke bagaimana menurut kalian guys filmnya Sangat seru dan cukup beradrenalin Jujur saja mengrobet baru mengenal aktor yang bernama Ryan Gosling Sekilas dia terlihat seperti Ryan Reynolds Mungkin saja dia saudaranya Jika kalian tahu ya tulis di kolom komentar Mengrobet ucapkan terima kasih kepada panayagan almopi yang selalu setia menonton dan mensupport channel ini Tanpa kalian almopi bukan apa-apa dan tidak akan sampai seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subrek Jika ada salah ucapan atau apapun Mengrobet mengucapkan maaf sebesar-besarnya Jika film ini sangat seru Tolong di-share ke teman-teman kalian Oke sampai ketemu di video selanjutnya